Intro Penanganan masalah kumun yang dilakukan tim sisha dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya dapat berkolaborasi dengan tim Pemko Banjarmasin. Seluruh SKPD diinginkan bisa saling berkolaborasi seperti wira usaha baru. Untuk diketahui tim sisha dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya datang ke Kota Seribu Sungai dengan membawa program penuntasan penanganan kawasan kumuh dan munculnya kembali kawasan tersebut. Penanganan masalah kumuh yang dilakukan tim sisha dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya dapat berkolaborasi dengan tim Pemko Banjarmasin. Seluruh SKPD diinginkan bisa saling berkolaborasi seperti wira usaha baru. Demikian dinyatakan Wali Kota Banjarmasin Ibnusina. Waya menerima kedatangan tim sisha dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya di Ruang Rapat Berintegrasi Balai Kota Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 8 November 2018. Politisi PKS ini pun menyatakan mendidik seseorang untuk bisa mandiri secara ekonomi memang kadang mudah. Karena itu di Banjarmasin ada program Kampung KB Kampung Baiman. Program tersebut merupakan wujud integrasi wansinergitas dari berbagai SKPD. Dan di dalamnya ada kegiatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, termasuk juga tertib administrasi kependudukan. Menurut Ibnusina, Banjarmasin sudah memiliki sebelas kampung KB Kampung Baiman, wansbagian ada di kawasan kumuh, dan diharapkan seberatan sumber daya itu terintegrasi. Selain itu, Pemko juga punya program lain, misalnya setiap bayi yang lahir di Banjarmasin harus segera dibuatkan kartu keluarga, akta wankia, atau kartu identitas anak. Ibnusina memadahkan jajaran Pemko Banjarmasin sudah terbiasa dengan kolaborasi serta inovasi. Salah satu wujud kolaborasi yang dapat dilihat dari kawasan klien barat, di mana untuk pembebasan lahannya ada anggaran Pemko Banjarmasin wan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian untuk pembangunan rusun nawadananya dari APBN. Terkait dengan relokasi ujar Ibnusina, ada dua pola yang dilakukan Pemko Banjarmasin. Pertama, penggusuran wan kedua dengan penataan. Untuk penggusuran kada mudah, lantaran warga bermukim di pinggir sungai hampir 40 persen. Sehingga harus berdamai dengan kearifan lokal budaya sungai. SKBD, minimal lima. Di situ ada infrastruktur. Jadi saya setiap merasmikan. Dulu namanya memang kampung KB. Tapi itu punya peluang BKKBN. Kemudian kita inovasi dengan kampung KB, kampung Pak Iman. Kampung Pak Iman ini yang kemudian ikut program-program infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemudian sosial, termasuk juga terdip administrasi kepadu rumah. Kita sudah ada 11 kampung KB, kampung Pak Iman. Dan sebagiannya ada di kawasan Komo juga. Saya ingin seluruh sumber daya itu terintegrasi di situ. Jadi kalau kolaborasi, inovasi, saya kira kita sudah terbiasa di situ. Terbiasa di inovasi-inovasi, inovasi, inovasi. Kolaborasi, bahkan di Klien Barat itu wujud kolaborasi lintas pemerintahan saya kira. Karena di kawasan Muraklayan atau Klien Barat itu, pembebasan lahannya dari anggaran pemerintah kotak. Anggaran pemerintah kotak. Dua tahun anggaran. Kemudian masuk pemerintah provinsi juga ada. Kemudian dari APBN masuk dananya untuk di kawasan rusun. Nah, dari rusun ini sebetulnya sudah ditunggu oleh Cipta Karya untuk penataan taman-taman di sini. Jadi lokasi Klien Barat itu adalah wujud dari kolaborasi. Semua meroyokin gitu. Dan hasilnya merasa betul. Kawasan ini menjadi hilang. Untuk diketahui, tim sisa dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya datang ke Kota Seribu Sungai dengan membawa program penuntasan penanganan kawasan kumuh dan munculnya kembali kawasan tersebut. Kedatangannya disambut langsung Wali Kota Banjarmasin Ibnusina beserta jajaran SKPD terkait lingkup Pemko Banjarmasin.